Terima kasih sudah menonton! Di Sumatera Utara, selasa sore dikejutkan oleh ledakan keras yang diduga bom di salah satu rumah warga di Jalan Ahmad Dahlan saat polisi melakukan penggeledahan. Ledakan terjadi di rumah kontrakan yang dihuni oleh Hussein alias Abu Hamzah bersama keluarganya. Pengontrak rumah merupakan terduga teroris yang telah diburu tim Densus 88 anti-teror. Abu Hamzah sebelumnya ditangkap di luar rumah oleh tim Densus 88 anti-teror di Sibolga pada selasa siang. Pada Rabu dini hari, ledakan kedua kembali terjadi di rumah Abu Hamzah. Dalam ledakan kedua, istri dan satu anak Abu Hamzah tewas. Diduga ledakan kedua ini merupakan upaya bom bunuh diri yang dilakukan istri Abu Hamzah. Menurut polisi, terduga teroris Abu Hamzah merupakan hasil pengembangan teroris yang ditangkap di Lampung pada Sabtu pekan lalu. Sehingga tim dari Densus 88 berangkat ke Sibolga melakukan perangkapan terhadap kawan dari yang di Lampung ini. Dan kemudian yang bersangkutan berhasil ditangkap. Namun rupanya di rumahnya sudah dipasang bom. Polisi masih melakukan sterilisasi serta olah tempat kejadian perkara dan melarang warga berada di radius 500 meter dari lokasi ledakan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Terima kasih telah menonton!